Olahraga bola voli memiliki beberapa peraturan dasar yang ditetapkan oleh Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB dan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI. Menurut PBVSI, pengertian bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim dalam setiap lapangan dengan dipisahkan oleh sebuah net. Tujuan dari permainan ini adalah melewatkan bola di atas net agar dapat jatuh menyentuh lantai lawan. Setiap tim dapat memainkan tiga kali pantulan untuk mengembalikan bola. Berikut ini adalah beberapa peraturan dasar dalam permainan bola voli. 1. Ukuran Lapangan Ukuran lapangan bola voli adalah 9 meter x 18 meter, Mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi Bola Voli Internasional. Batas serang pemain belakang berjarak 3 meter dari garis tengah Dan garis tepi lapangan harus berukuran 5 sentimeter. Tinggi net untuk tim putra adalah 2,43 meter, Sedangkan untuk tim putri adalah 2,24 meter. Lebar net bola voli adalah 1 meter dan jarak tiang net ke garis tepi lapangan sejauh setengah sampai 1 meter. Tak ketinggalan ada pula antena yang bisa kita jumpai di tiap ujung atas tiang. Pemasangan sebuah antena di area tersebut memiliki tujuan utama Sebagai pembatas gerakan bola yang kiranya bisa ke arah samping atau melebar. 2. Standar bola yang digunakan Bola harus terbuat dari bahan kulit lunak atau sintetis. Bola harus berbentuk bulat dengan diameter 65-67 cm dengan masa 260-280 gram. Bola harus memiliki kombinasi warna sesuai ketentuan. 3. Jumlah pemain setiap tim Setiap regu dalam permainan bola voli dimainkan oleh 6 orang. Dalam satu pertandingan, setiap tim bola voli terdiri dari 10 pemain yang terdiri dari 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Pergeseran pemain Mengenai pergeseran pemain saat bermain bola voli yaitu harus searah dengan jarum jam. Apabila salah satu dari tim penerima servis memenangkan permainan, maka semua diharuskan untuk pindah posisi. Ketika servis dilakukan, seluruh pemain harus ada di dalam lapangan di mana dua tim sudah harus ada di wilayahnya masing-masing dengan posisi yang benar. Aturan dan Larangan Dalam Bola Voli Aturan dan Larangan Dalam Bola Voli yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pemain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Tiap-tiap tim diberi hak memainkan bola sebanyak 3 kali apabila melebihi jumlah itu dianggap mati atau poin untuk lawan. Seorang pemain tidak boleh memainkan bola 2 kali berturut-turut jika melebihi itu dianggap mati atau poin buat lawan. Ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipangkulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. Pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Sistem perhitungan poin dalam permainan bola poli menggunakan sistem rally poin dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24-24, maka akan terjadi juice atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Dalam olahraga bola poli terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemainnya. Adapun beberapa teknik dasar permainan bola poli adalah sebagai berikut. 1. Servis Dalam permainan bola poli, servis adalah kukulan awal dari luar lapangan untuk memulai pertandingan. ada empat jenis servis yang bisa dilakukan. Servis lompat, servis atas, servis bawah, dan servis samping. 2. Passing Dalam permainan bola poli, passing adalah memberikan umpan kepada rekan satu tim ataupun mengarahkan bola langsung ke daerah lapangan lawan. Ada dua teknik passing yang sering dilakukan dalam bola poli, yaitu passing bawah dan passing atas. 3. Smash Dalam permainan bola poli, smash adalah teknik menyerang dengan cara memukul bola sekeras mungkin agar bola tersebut jatuh ke daerah lapangan kegulauan. 4. Blocking Dalam olahraga bola poli, blocking adalah teknik bertahan untuk menghalau serangan smash dari lawan agar bola tidak melewati net. Selain itu, teknik blocking ini juga bertujuan untuk menjatuhkan bola ke dalam lapangan lawan. Blocking hanya dapat dilakukan oleh pemain yang berada pada posisi depan garis serang. Sedangkan pemain yang berada pada posisi di belakang garis serang tidak diperbolehkan untuk melakukan blocking. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!